Kepolisian Negara Republik Indonesia genap berusia 78 tahun. Menginjak usia 78 tahun, Polri diharapkan mampu bertindak lebih tegas dan profesional. Hasil survei Litbang Kompas pada 18 hingga 20 Juni 2024 menunjukkan 73,1 persen responden menilai positif Citra Polri. Citra Polri mengalami naik turun dari Oktober 2021 ada di angka 77,5 persen, di Januari 2022 di angka 74,8 persen, lalu turun di Juni 2022 di 65,7 persen, kemudian di Oktober 2022 turun di 48,5 persen, Januari 2023 sedikit naik 49,9 persen. Di Mei 2023 ada di 61,6 persen, Agustus 2023 ada di 66,8 persen, Desember 2023 naik di 71,6 persen, dan terakhir di Juni 2024 di angka 73,1 persen. Dalam survei yang sama, masyarakat juga punya harapan terhadap Polri. 27,4 persen lebih tegas menegakkan hukum, 19,4 persen bersikap lebih adil, 17,4 persen lebih mengayomi, 17,3 persen lebih berintegritas dan profesional, 10,3 persen kinerja semakin baik, dan 6 persen berharap pelayanan lebih cepat. Presiden Jokowi Dodo mengapresiasi Citra Polri yang membaik. Presiden berharap Polri bisa lebih profesional dan tidak tebang pilih dalam menyelesaikan masalah. Polri memiliki peran sentral di masyarakat, selalu bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Polri tidak ada liburnya, Polri ada di mana-mana, tidak ada wilayah yang terlewatkan bagi Polri. Tapi di sisi lain, artinya rakyat juga melihat dari dekat seluruh gerak-geri dan tindak tantuk Polri. Sehingga ke depan Polri harus semakin lincah, harus semakin adaptif dan memiliki cara pandang strategis. Harus menjadi cooling system dan perekat kebinekaan. Harus profesional dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum. Serta harus memiliki kemampuan teknis yang lebih unggul dari pelaku-pelaku kejahatan. Sementara itu Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo meminta maaf jika masih ada kekurangan di Polri. Kapolri berjanji membuka ruang kritik dari masyarakat. Kami mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan tugas masih banyak terdapat kekurangan. Dan kami terus berkomitmen untuk membuka ruang kritik, saran, serta aspirasi dalam rangka evaluasi dan perbaikan organisasi. Sehingga dapat terus melakukan setapak berubahan demi mewujudkan Polri yang dicintai sesuai harapan masyarakat. Saat ini masih ada sejumlah kasus yang jadi sorotan publik. Yaitu kasus kematian Vina serta kasus Afif Maulana, anak 13 tahun di Sumatera Barat yang diduga tewas disiksa polisi karena terlibat tawuran. Kepolisian diharapkan mampu menyelesaikan sederet kasus hukum dengan transparan dan adil. Demi mempertahankan citra positif dan kepercayaan masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV Saudara di tengah citra positif, Presiden berharap Polri semakin profesional dan tidak tebang pilih dalam menyelesaikan kasus. Lalu bagaimana Polri meningkatkan citra positif ini sekaligus juga tantangan ke depan seperti apa? Kita akan berbincang dengan Yusuf Warsin, Komisioner Kompolnas, melalui sambungan telepon dan juga Rangga Eka Sakti, peneliti Litbang Kompas. Selamat malam Mas Rangga. Pak Yusuf, selamat malam. Selamat malam. Saya mau pertanyaan pertama ke Mas Rangga dulu. Mas Rangga sebenarnya apa sih poin-poin yang membuat citra Polri ini naik di tengah-tengah kan pengusutan kasusnya Vinda masih belum jelas. Kemudian juga terakhir ada kasus Afif Maulana meskipun tadi ya periodenya ini di bulan Juni. Artinya yang fokusnya ini kepada kasus pembunuhan Vinda. Tapi kenapa naik citra Polri? Ya Mbak, jadi memang kalau kita lihat secara longitudinalnya secara panjang, itu Polri memang terlihat telah melakukan upaya-upaya perbaikan untuk memperbaiki citra ya. Kalau kita lihat tadi dari titik terendahnya di Oktober 2022 gitu ya, di bawah 50 persen, waktu itu 48,5 persen, sampai perlahan-lahan naik sampai di titik 73,1 persen. Itu titik terendah pada saat kasus Sambu ya? Ya, betul. Nah itu juga jadi catatan bahwa memang waktu pengukuran ini itu belum muncul kasus-kasus yang menyita perhatian masyarakat. Seperti kasus kematian Vinda, kemudian kasus Afif Maulana, Sukolilo, dan Afif. Itu tiga kasus yang cukup besar ya. Nah, memang kalau kita lihat secara tren, itu kasus-kasus high profile ya, yang mendapatkan perhatian yang besar dari masyarakat itu cenderung bisa membuat citra ini menjadi turun nih. Nah makanya ini akan jadi tantangan nih ketika citra polisi itu sudah mulai membaik, sudah mulai kembali ke tren sebelum ada kasus Sambu yang besar sekali waktu itu. Nah ini polisi harus bisa dengan tadi ya transparan, akuntabel, dan profesional dalam menyelesaikan 300 ibu. Karena memang aspek-aspek penuntasan kasus hukum, kemudian adanya jaminan soal kepastian hukum ini menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi citra positif di masyarakat. Jadi kenaikan citra polisi ini dilakukan surveinya sebelum ramai kasus Vina? Iya, Mak. Ini berbarengan dengan survei kepemimpinan nasional. Jadi memang waktu itu belum terlalu besar lah perhatian publik di sini. Nah itu makanya ini bisa jadi parameter lah bagi polisi untuk segera melesakan kasus-kasus itu agar tidak berlarut-larut dan dilakukan secara adil ya. Karena kalau tidak sudah pasis sih sepertinya nanti depannya citra ini akan menurun nih kalau masyarakat itu kemudian tidak puas ya dengan penuntasan kasus-kasus hukum yang menunjukkan perhatian masyarakat. Oke, Pak Yusuf ini hal yang juga menjadi perhatian sekali nggak sih dalam hakut Bayangkara ke-78 kemarin? Terutama dalam penuntasan kasus Vina misalnya, terus dugaan penganian yang dialami pelajar Afif Maulana. Ya, dalam satu tahun hingga menjelang Pak Kuli 2024, pada umumnya polisi ini tentu bisa nilai adil terlalu di tengah-tengah masyarakat. Sehingga wajar saja kalau ada kepercayaan publik berdasarkan hasil penerimaan kompas itu 73 sekian persen. Tentu ini apa namanya yang bagus, hanya sementara ini memang Tori sedang dalam kesorotan karena terkait dengan kasus-kasus yang memang mendapat perhatian publik. Yang dalam dua bulan ini ada kasus Vina dan kemudian dalam bulan ini ada mencuat kasus yang ada di Sumatera Barat yang ini tentu bisa terpengaruh pada penurunan. Hanya tentu juga bisa tetap mempertahankan nilai kepercayaan yang berdasarkan hasil penerimaan kompas itu. Apabila memang kasus Vina ini dapat dipintaskan dengan baik, dilakukan secara profesional. Yang sementara ini dihadapkan tantangan ada keraguan-keraguan juga bahwa polisi dapat bekerja secara profesional menuntaskan menangkap yang terlaku yang sesungguhnya. Yang pada saat dihadapkan keraguan terkait dengan penetapan tersangkap jadi sebenarnya ini masih tidak tunggu proses peradilannya. Karena masih terus berjalan juga ya. Kalau gitu Mas Rangga sebenarnya pada saat kalau dilihat dari secara luas ya pada saat waktu itu survei di kasus Sambo menurun itu lebih kemana sih sebenarnya kalau penurunannya? Apakah karena masyarakat yang pada saat itu turun kepercayaannya atau turunnya spesifiknya di mana? Ya jadi kalau kita lihat memang ada beberapa faktor atau aspek lah yang coba kita ukur ya Mbak ya. Ada soal kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat. Jadi itu terkait dengan aspek pelanggaran HAM gitu. Kemudian terkait juga dengan penuntasan kasus hukum. Jadi kalau kita melihat Polri ini itu yang kita lihat itu adalah salah satu yang utama itu kan menjamin munculnya kepastian hukum. Nah kalau waktu Sambo itu memang faktor yang mendorong ya yang mendorong kemudian citra Polri itu sangat drop sangat jatuh itu memang karena si pelaku itu kan pejabat tinggi ya yang kemudian menjadi antan tapi melakukan tindakan yang luar biasa ekstrim gitu lah kita bisa bilang. Nah itu menjadi cerminan tapi kemudian memang di luar itu ya ketika tadi Polri itu bisa menunjukkan profesionalitasnya bisa menjamin bahwa kepastian hukum itu ada loh. Meskipun misalnya nih tadi ya sang pelaku itu merupakan petinggi Polri gitu. Halnya jenderal gitu ya kemudian tetap ditindak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku itu terbukti bahwa bisa loh kepercayaan publik itu kembali terbangun. Oh ada kategasan di situ ya waktu itu oleh Kapolri juga ya. Ya betul mbak jadi intinya adalah yang masyarakat harapkan ya dari data yang kita dapat itu muncul adanya kepastian hukum. Kepastian hukum itu muncul ketika kasus itu bisa tuntas secara jelas ya dilakukan dengan profesional dan adil gitu. Dan menjamin adanya perlakuan yang sama oleh aparut hukum di semua warga itu baik dia itu punya posisi maupun tidak. Nah dengan itu baru muncul yang namanya kepercayaan publik yang terefleksi dari citra gitu. Nah kalau ini kan kasusnya berbeda ya kalau untuk pembunuhan Vina masyarakatnya yang kemudian bertanda tanya. Nah bertanda tanya besar nih apakah benar tersangka yang sudah ditetapkan maupun juga terpidananya itu benar pelakunya. Nah ini gimana cara membuktikannya untuk membuat masyarakat percaya Pak Yusuf? Ya kami sendiri kompetan akan terus wakti memastikan menganannya itu sebenarnya sesuai dengan sedur. Nah sementara ini terkait dengan kasus Vina sekali lagi karena ini sudah ada proses peradilan yang akan memberikan kepastian hukum Apakah penangkapan pegisiawan pada saat ini yang telah ditetapkan sebagai tersangka ini sah memiliki dua alat yang sah ini kita tunggu. Kalau memang permohonan pemohon itu diterima tentu ini harus dikutusan pengadilan praperadilan harus diterima oleh penyidik dan selanjutnya nanti akan dilakukan langkah-langkah selanjutnya. Tapi kalau hakim tunggal praperadilan memutuskan apa namanya menolak ya tentu kita semua harus menerima putusan itu kami terus akan mengawal proses hukum penyidikan Sehingga pelimpahannya berkas di JPE itu lengkap itu kita kawal kan belum tentu juga nanti cukup bukti Karena masih PS19 juga ya berkasnya dikembalikan juga kan ya dari kejelasan Ini masih diuji profesionalnya meskipun seandainya permohonan pemohon itu ditolak Oke Pak Yusuf terima kasih untuk pandangannya Mas Rangga juga terima kasih sehat selalu semuanya